Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahiladzi hadana lihada wa ma kunna linah tadia lawla an hadana Allah Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdu'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Ingka engkau lah hormati para alim, para kiai, para asatid Asatidah, para sesepung, bini sepung, tokoh masyarakat Ingka engkau lah hormati bapak kubu beserta staflan jajaranipun Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara Kang Alhamdulillah, dalu sapuniki ngundang gulaklan panjenangan sami Dalam acara haul tiang sebuwe Sekaligus peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam An Alhamdulillah, kula ketemu maning karo masyarakat arahan gidul Alhamdulillah, lawas zamannya setelah lima bulan kang kepongkur Kula ketemu, yang kau siangil temen jadi undang ning arahanku Ya wis, Alhamdulillah, karena sebenarnya kula ngaji ning arahanku keder Dan bahkan ning arahan ki, wis ake wong pinter re Sebenarnya meblipas ngundangnya kita ki, karena ning arahan ki ake sing luwi pinter Sing pinter wiridan ya ake, sing pinter kanda ya ake, sing pinter ngomong ya ake Makanya saranku lah, pokat ngundang ki ake maning kau yang ngundangnya biayi kang luwi pinter re Ya kenapa? Karena kadang-kadang ya dalam kehidupan bulaklan panjenangan sami Bahkan produk dalam negeriku kurang diakui Ya bahkan produk dalam negeriku kurang diakui, contohnya di haul Haul pun ini kan ditemukan di wilayah tanah jawa Jadi perang sana, sing aran haul itu adalah produk dalam negeri Sehingga uang-uang sing anyar islami Nanggap haul itu adalah perkarakan sesat Kenapa? Karena sing ngomong, sing ake tahlilan ki Sing ake tahlilan ki Ya kiai arahan, biayi rembatan dan sekitarnya Indramayu, cirbon Manaka kene, laka tahlilan Sehingga ketika diteliti berarti ini perkara baru Yang dibuat oleh orang-orang zaman sekarang Akhirnya dihukumi bid'ah Bahkan anak sing ngomong akan sesat Ya kenapa? Karena perang sana Kirim dongah kan akhirnya kan menjadi sebuah masalah Kirim dongah, wong urib Gedongah ning wong mati ki tekan gena beli Kini berulang-ulang Ya takon ini kita Eh ya baga kita sindi takon Kenapa? Karena bahkan dongane wong urib ingatase wong mati Itu ulama seluruh dunia Sudah sepakat Sepakat apa? Nyampe dongane urib wong urib mengwang Wang mati Dalil aja kan Arab nganggok dalil apa? Salam Quran kah? Lahana jadi Qurannya jelas Apa? Allah mengatakan Rabbana gfirlana Wali ikhwanina Alladzina sabaku nabil Iman Ya Allah Pangaperuan kita Ya kan? Allahumma gfirlana Wali ikhwanina Kang Sedulur Kita Kang Kayak apa sedulur Alladzina sabaku nabil Iman Kang Wis Keliwat Kang Wis pada Mati Masih kurang maning Buktinya Ya Hadis aja kan Ya jelas Hadis Iza Matabnu Adam Inka To'a Amaluhu Ilamin Salah Sinalikane Anak Putune Adam Iku Ninggal dunia Maka Kabeh Amal Ibadah Kuputus Kecuali Telung Perkara Siji Sedekah Jariyah Loroh Ilmu Kang Manfaat Teluk Anak Kang Kang Soleh Kang Kayak Apa Anak Kang Soleh Kuala Din Soleh In Yad Ola Anak Soleh Ingi Puni Ko Anak Kang Gelem Dongga Kakan Wang Tua Loh Ya Berarti Jakan Baka Dudu Anak Kandung Berarti Orakan Nandong Kakan Belajar Maning Kenapa Karena Ningke Neneki Walad Ya Walad Kukan Maknani Anak Bener Walad Iku Bahasa Arahani Anak Ibnun Anak Maning Apa Beda Walad Ibnun Apu Tekjir Hari Ngajik Temenan Mas Walad Baka Walad Itu Anak Secara Umum Sapa Baik Anak Sapa Baik Baka Ibnun Nenbe Maknani Anak Kandung Maka Neneki Disebut Kiyai Haji Abdul Rozak Bin Asal Awale Ibnun Bin Sapa Bin Asnawi Berarti Baka Ibn Atawa Bin Itu Maknani Anak Kandung Baka Walad Berarti Generasi Penerus Kang Gelem Dong Akan Wong Wong Tuan Termasuk Kita Kan Tekan Ini Apa Nyambung Dong Meng Kiyai Haji Abdul Rozak Ya Jelas Kenapa Karena Anda Adalah Generasi Penerus Dari Kiyai Haji Abdul Rozak Siapa Tahu Bapak Tuan Ira Bapak Mira Kaki Bu Yute Pernah Ngaji Neng Kene Pernah Dati Pah Wong Kene Pernah Diurus Semua Akan Ada Konektivitas Ya Ikun Bajak Gawin Bajak Saking Ngeloni Neng Wang Sing Barita Ngeloni Ngeloni Yang Saya Katakan Ini Bukan Omongannya Kulang Termasuk Omongannya Pimpinannya DWK Sing Ngaram Ngaram Tahlil Sing Ngaram Mauludan Ibnu Taymiyyah Di dalam Kitanya Sampai Tertulis Bukan Beli Ngel Kala Ibnu Taymiyyah Innal Mayyita Yantabi Bikira Atil Quran Kama Yantabi Bil Ibadat A'mali Kas Sodak Ya Dawih Ibnu Taymiyyah Innal Mayyita Satuhun Nekang Aran Mayyit Yantabi Iku Bisa Ngemet Manfaat Ya Min Kira Atil Quran Saking Wacan Quran Berarti Wacan Quran Urib Kau Mati Menurut Ibnu Taymiyyah Tekang Gena Beli Tekang Gena Ibnu Taymiyyah Ngomong Dukil Man Kita Kependem Kelumutan I Islaw Sengaja I I Ibnu Taymiyyah Menyatakan Demikian Yantabi Bikira Atil Quran Bisa Awe Manfaat Sing Bacaan Ayat Al Quran Kamayyant Tafi Ubi Sodako Lir Kaya Denem Manfaat Uga Kang Goma Yit Ngetok Sedekah Bakat Tahlilan Ya Maca Quran Ya Maca Solawat Ya Maca Donga Sedekah Iya Berarti Berarti Wong Arahan Kilwi Maju Mikir Ya Sodako Oli Dongane Oli Berbagi Sesamane Oli Bahkan Dalam Kitab Arroh Ibn Al-Qayyim Itu Pernah Menjelaskan Hampir Sama Dengan Kata Kata Ibn Taimiyah Abdo Mahyuhda Ilal Mayyid Hu Sodako Kang Abdo Kang Utama Gawih Hadiah Kang Gowong Sing Ninggal Dunya Hia As Sodako Jadi Sedekat Dikit Kua Nuh Sukup Bakang Ngirimi Mayyid Kul Hubay Sakin Medite Kunku Ibn Al-Qayyim Dalam Kitab Arroh Itu Jelas Mengatakan Abdo Mayyuhda Ilal Mayyid As Sodako Awal Awalnya Sedekat Dikit Terus Dau Al Istighfar Walal Mayyid Jaluk Pangapura Ingat Tase Wongkang Ninggal Dunya Terus Apa Yalamun Bisa Dihajiakan Kenan Kenan Apa Bakau Mati Dihajiakan Kenan Apa Bakat Ditahdili Beli Tekang Genda Ngbarangnya Mbak Haji Mengetok Kena Duit Masalah Yang Jelas Hukum Goli Duit Man Mene Bakal Lunga Kaji Kita Ya Makan Makan Ketika Gulak Lantan Dengan Sambil Belajar 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 Ajan Diling Ketika Ditarik Ke Atas Maka Semuanya Akan Menjadi Hebat Semuanya Tidak Akan Pernah Bertengkar Dan Ini Anane Pertengkaran Di Dalam Kehidupan Ajaran Agama Islam Kenapa Karena Menggunakan Politik Golongan Ken Kunut Ken Beli Kunut Misah Ken Tahlil Ken Beli Tahlil Misah Ken Travene 11 Ken Travene Telukur Masjid Maning Perang Sane Bak Kaya Konon Justru Ini Yang Akan Memeca Belak Kehidupan Masya Masyarakat Ditarik Kira Demeng Duhur Contoh Kunut Itu Menurut Siapa Menurut Iman Shafi'i Berarti Orang-orang Yang Melakukan Kunut Semolat Subuh Berarti Dia Mengikuti Imam Shafi'i Hebat Sebagai Pengikut Imam Shafi'i Singorakunut Siapa Berarti Singorakunut Melu Nikmad Habi Imam Berarti Hebat Beli Singorakunut Hebat Singkonut Tukaran Beli Tukaran Tukaran Karena Mengangkatnya Beli Mengduur Melengkati Musuhan Kan Maka Drogano Wislam Lawas Lawas Drog Orang Ajorak Belajar Sesat Bocaka Kafir Sampai Sampai Tekan Kita Dek Diarani Kafir Sesat Emangnya Gue Pikir Kita Kenapa Ngapain 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 Ngomong Sesat Orang Orang Lagi Putak Ya Kenapa Aja Maning Kuwen Tingkatnya Hasan Wahyuddin Dudu Gunung Dudu Bukit Sumpuk Yuyuk Sedenggan Kita Dauram Nembiana Ada Mendukul Iya Kan Aja Maning Kuwen Tingkatnya Hasan Wahyuddin Yang Tingkatnya Profesor Doktor Kiyaya Haji Syait Akhir Syirat Dikapir Kapir Akan Ya Makan Santai Santai Baik Potong Youtuber Gini Asan Wahyuddin Ngomong Kiyaya Syait Akhir Kapir Kapir Ditugel Rame Orang Zaman Sekian Adu Domba Lagi Digalakan Untuk Apa Untuk Memecah Belah Islam Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia Kenapa Karena Islam Terbesar Di Dunia Al-Azki Islam Terbesar Di Dunia Itu Ada Di Tanah Negara Endone Bukankah Islam Itu Dari Arab Islam Sing Arab Tapi Berapa Umat Islam Yang Ada Di Arab Kena Tekitung Arab Saudi Berapa Irak Berapa 16 Sekian Umat Islam Irak 16 Juta Brunei Darussalam 500 EW Indonesia Asia Terjauh 180 Juta Lebih Penduduknya Beragama Islam Secara Data KTP Termasuk Arahan Kidul 99 99 99 Bahkan Bisa Dinyatakan 100% Penduduk Arahan Kidul Adalah Beragama Secara Yang Wih Saja Aja Geger Bener Tak Laka Urusan Sing Penting Islam Dikit Wih Saja Geger Dikit Aja Ngomong Kayak Kono Ya Apa Jakan Kono Ngaku Islam Sembayang Beli Kuasa Beli Aja Kaya Konon Anah Manfaat Anah Anah Gunanya Anah Apa Jakan Bukti Kristen Beli Mancing Arahan Kidul Buddha Beli Mancing Arahan Kidul Hindu Beli Mancing Arahan Kidul Kenapa Karena Penduduk Arahan Kidul Kebek Islam Kabir Serok Laman Sing Ditung Sembayang Baik Untuk Beliar Kidul Kristen Mancing Beli Mancing Hindu Bisa Agama Sejen Iki Beli Mancing Karena Islam KB Akhirnya Beli Mancing Jadi Anah Manfaat Beli Lumayan Kau Ngepek Ngepek Kiki Alhamdul Makan Jadi Belajar Belajar Setidik Setidik Sing Acara Haul Dikit Bisa Nyalakan Yuk Bebarengan Kita Anak Kutunik Yai Haji Abdur Razak Yuk Bebarengan Ya Sauyo Sauyunan Dalam Kehidupan Dalam Kehidupan Gulaklan Panjen Ngan Sami Untuk Selalu Ingat Wang Tua Gulaklan Panjen Ngan Sami Sampai Kanjeng Nabi Memberikan Contoh Tentang Silsila Kehidupan Baka Kanjeng Nabi Bukan Hanya Tekang Bapak Tua Tekang Buyut Baka Kanjeng Nabi Tekang Adam Kimentok Silsila Ndika Boroboro Tekang Adam Asnawi Bin Sapa Bin Mbu Ya Ya Jadi Kumpul Golongan Anak Putu Duduk Kita Ngomong Dewas Ia Jadi Golongan Itu kan Tidak Diajarkan Anak Anak Kanjeng Nabi Ngupai Contoh Siapa Para Habib 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 Sapa Habib 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 Sapa Bin 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 Men Tekang Kanjeng Nabi Ya Baka Anak Habib Silsila Beli Tekang Kanjeng Nabi Berarti Habib Palso Jelas Makanya Begitu Anak 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 Butuh Arahan Ya Kan Kita Lahir Arahan Asli Arahan Turunan Arahan Due Buyut Biana Buyut Semang Buyut Muslim Kalau Buyut Bali Begitu Dita Kone Mekonan Silsila Beli Mentok Dekan Buyut Bali Mentok Buyut Biana Berarti Turunan Sambian Ngomong Gimana Makan Makan Penting Kenapa Karena Zaman Akhir Orang Yang Menyatakan Dirinya Ikut Muhammad Kita Itba Muhammad Mukhamad Menti Karena Yang Membedakan Muhammad Satu Dengan Muhammad Yang Lainnya Itu Silsila Ari Asal Muhammad Eh Ari Asal Mukhamad Bisa Jatuh Aja Mengarap Arap Mengarahan Mukhamad Ya Ana Muhammad Singojek Ana Mukhamad Singin Sawab Bae Ana Mukhamad Ngeloroni Sampah Mukhamad 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 Makan Apa Yang Membedakan Muhammad Satu Dengan Muhammad Yang Lainnya Itu Adalah Silsila Makan Orang Orang Yang Mulia Hidup Di Dalam Kehidupan Adalah Orang Yang Tahu Silsila Kehidupan Makan Baka Bisa Soro Silsila Bisa Ajang Impi Dari Presiden Ajang Impi Dari Bupati Nyalon Aku Baka Bli Wurus Silsila Mangsa Dari Ya Ku Wujaya Bisa Dari Kenapa Wuruning Silsila Mau Mengingat Hidupan Bisa Silsila 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 di awal-awal apa kini-kinasab Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manap bin Kusoy bin Kilab bin Muro bin Kaab bin Luay bin Ghulib bin Fihar bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaima bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan Hai selawek Tanjung Nabi Muhammad di kepitubiklalem Hai Buaripitu-pitu buyut beli waru Hai iya kan lucu Wah Aringgal kuburannya wali waru KB ngubang-mubang tekan Madura waru wali kia hiyaning gunung kejati wroh yaning kana wroh ngajak mengusunan muria waru kuburannya Bapak Tua Dewa Dewet beli waru coba bayangin Hai menu sapa kaya keminggi anak ingginnya simponan kok ayana ayak puntan semuanya iya riung kanak-kanak pada buruk kuburannya Bapak Tua Dewet beli waru kenapa karena wali yang paling terdasyat kehidupan kulak-kuburannya siapa wong tua dikit ya keguruan menjibat izin dikit nih wong tua para pengguburannya ilahad roti ilahad roti alfateha manyan petekai baik ayo ya yang macam yasin yang macam yasin yang bisa hak dikaku kador kulhu oleh namunin tahlilan baik ya yang macam qur'an nya orang bisa cek bisa kulhu ya ke pokok beli oleh tahlilan laman orai luk melutalin mangsa bisa hak kulhune mangsa nih makanya wong arahan dikongkong wajah surat al-ikhlas orang bisa tes arah pendunga kaji kah tolong pak baca surat al-ikhlas beli bisa jadika kita mah kulhu kulhu lah baka kulhu bisa jariang surat al-ikhlasnya beli bisa kulhune bisa wong wong enek wong ku wong an aja singa tesnya bukan dan yang kita kita kejali wong lucu jadika kangen diwong arahan jadika kenapa kongkong wajah surat al-ikhlas beli bisa tempoh kongkong wajah peluhuma ketemu jadika iya sunari wong arahan mah orang bisa surat al-ikhlas surat al-ikhlas surat al-ikhlas surat anna surat al-phalak ku akeh iya bakal anak pula lepap turunan pula lembahan dengan sami ngarahanku yang aslinya turunan wong hebat-hebat ini golongan gini sugiyaki pitung turunan ngomong si anak putunya pada melarat ya berarti turunan kemolo kesangga ya kan sugiyaki pitung turunan berarti singkobolo kesangga kan berkebagian wistrimahadiga berarti kesangga kesepulohon yang sugiyaki pitung turunan sewelas terolah suara beri kebagian tegang di kaki ya kan sugiyaki pitung turunan yang buji anak putunya berarti turunan kemolo kesanggaan ya kenapa ya karena hebatnya wong tua kulaklan panjang dengan sami siapa yang memutuskan dan mata rantai ini adalah kita anak putunya begitu wong tuanya hebat terus dua anak putu beli hebat putunya mana memang saya bata bapaknya apal quran anaknya beli ditekan apal quran koneknya tekan putunya ya terbapaknya beli apal jam quranku akhirnya ilmu dari generasi ke generasi akan semakin habis sehingga islam dipahami sebagai agama ritualitas bukan agama spiritualitas maka Islam maka Islam usorakan ada dunia wa sebenernya ma dunia itu kesampingan baka sampiannya bener sampiannya temenan dunia ma teka dewek tapi di zaman sekarang semuanya dikonversikan dihitung dengan uang nah karena bengen aneh salah sawi jineng kiai nangis guguk guguk ngadepning gurue gara-gara apa gara-gara ya Allah guru kita ke gelem sholat gelem ibadah gelem wiridan dipengen oliridone gusti Allah iki kita soleh kita bener dongnya kita bener kita soleh kita wiridan ternyata ake wong tak kena teri duit mangsa iya guru soleh kita dibayar nih uang yang kita ke beluru beli luru makinan koha wong pengen mah wiridan bayi sembahyang bayi tempoh ake wong tekanen anis barang wong jaman sekin wiridan sembahyang sholat pengen ake tamu nek ya keblek beli wong pengen wong pengen ke wiridan apa begitu ake wong sing teka ake wong sing bayar malah nangis kenapa kesolehan saya terhadap Allah SWT harus dikonversikan dengan uang makanya kiai bengen ake kiai yang sifatnya tertutup sinis karo masyarakatku akhirnya ake masyarakat sing sengit untuk apa untuk menjaga kesolehannya ini jangan sampai dikonversikan kedalam duit makanya terkenal bengen bengen ngarahan galak-galak enak beliki yang namanya wong asak namanya golonganku hari waya belenak pataka anu ini itu ini itu tempo sukses tempo tadi surah kening perapatan kongkong jibli merengkel orang anak maning jenis mohonanku iya dia enak wakanda kening arahan maka terwuru KB kita negera bakal wajah lagi belenaknya maka sing sraking 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 marak maning kajak ya di pribunji durungan wanuki mincang dongaka kencing bener ga iya tadi kaya orang ngandel banget kak katernya pelopi 10.000 empuk akan coba bayangin cakanya kita maji orang temen-temen ngurusi kayak konon lana tamu tertinggal rumah mau sampai tekan ake wong dikam aja dua aja limun aja limunan apa Oh yang ake wanggu sering-sering assalamualaikum Waalaikumsalam alaman konten jika musad hassan wakjudi anasin serok salamannya karo kita surung hati ya Allah kita tidur rai kiai tersenggir assalamualaikum ya dumai kitanya lagi beresi kembang lagi orang lagi motong kembang dari di tangan pada blepot apa salaman anu jay punten pak kiai nih wonton kiai siapa asan wakjudi ngoyana sungka jane mah pancing be ntar salaman karo kita gini wak barang jaga tesuk rupanya masyaking butuh karo kita jadi kita naik mancing menjorok sampai tekang dugur ngentini bai tembok kita mau dengai jepokat pula majidudu sampian berjepri bun sun maksudnya hai dati mesok salaman kakula kajak karo semen ya kaya nih maksudnya iya yusin dahin dan gelo bewa makanya terkenal kakasan wakjudin ku jarang memohon ini ngomain ya waktiri menghormati di jaluki pendonga apa yang kita ke ajaman yang dongak akan sampean ajaman yang dongak akan kongkong ini keokman yang kita ngedewet masih gelebekan masih karepek bahkan kula sering kanda sering ngomong saya belum layak untuk disebut kiai Ustadz bewis keduhuren nah masih yang berdundang lebih enak bila perlu betadin ya ya lebih ya Ustadz ya mau din konengkah ya iya kenapa karena ngundang kiaiku bagi saya terlalu tinggi karena durung layak ya karena kiaiku siapa kiaiku menusakan gawane tasbe wong dadi kiai ngajine kudu bentas kabe baka kiai nganggone sorban wong dadi kiai menusakan bisa ngasorak kene ngaban-naban kita menganggone selendang seselehe santri kadang-kadang nilok bergadang wong dadi kiai nganggone juba wong dadi kiai beli kena ujub beli kena gegaba kita masih nganggo sarung sasar susur ngulati warung jadi untuk menampakkan peringkat sebagai seorang kiai aduh makanya sebenarnya kula dundang pengajian biaya wakil dunia diajak kiai wakil pamari yang ditaruhi kiai haji dokterandes biang cahada bawa temanku musik anak iya ini anak haji yang ada dokterandesnya durung mengguruhi mba mmg msi iya dia barengkulah ya aku lama apa jakan pakat wis aja pangkat-pangkatan maning dari tulis belebih wakyuddin prakat tulis tersinggung saya nggak pernah tersinggung ya kenapa ya karena ngapain sih ngurih pada baik kaderga kula nganggap awa kekula sing awit pengen sampe segin ya biasa-biasa baik ya karena nganggapnya biasa-biasa akhirnya tidak pernah tersinggung teka aneh sing nyambut syukurlah kasih nyambut ya kaderga riang mas apa sih ya iya wak sok wong sejen balik maning lah kasih nyambut apa maning ajangnya pada baik riang karopardi dipadakah akan ajangnya piring singkabe ya tapi ya inilah pelajaran kehidupan makanya apa makanya dalam kehidupan kudus sering dikumpulkan kayak kenen supaya apa supaya kita paham masih banyak orang yang lebih hebat daripada kita masih masih banyak orang yang melebihi kita jadi ini menusa iki belaga sobot sombong kenapa karena beli lok ngambung jabak jejer karo rombongan artis apa Maneng karo almarhum ah Vanessa Angel tewaslah kapapannya dikaku njai Oh surai glowing glowing mengarahanku Sake laporan lalar pada keseradat yang raih yaya saking glowingnya lagi wakwan in lo raporan lunyu enganan lalarganya jadi dalam kehidupan hal pertemuan seperti ini penting sangat penting sekali makanya ku mau sampai menghimpau seharusnya terlalu banyak keluarga besar keluarga besar hatinya menjadi kerdil dalam kehidupan rangsaneurib bisa dewekan tidak bisa sehebat apapun diri kita akan menjadi hebat ketika ada orang orang lain pintar ngaji, pintar sembahyang ilmu beli kewadaan bisa ini hebat pinter dewek jelangah abdulongok ngeliat ini makanya dalam kehidupan adalah sebuah kebersamaan yuk bebarengan bari aja sobot bari aja sombong jadi ini sombong orang ketemu karena orang ketemu mana metumbong jahabah bisa nih orang rasanya kita akan paling sugie kita akan paling yang menangkan ini ini yang menangkan jahabah subhanallah baka urusan wongkene eh bak kalau tukang sing nyaponi rumput tamani michael jackson laka papani di kaki lepakat dibanding namana apa banding di dunia kalau sing duwe facebook facebook macet pitung jam norak anak bulan mau pitung jam kan facebook wa instagram macet pitung jam berapa ruginya triliun dalam waktu setujun jam itu pda mbgg randir setandar dermayu woyah direkture ganti jibli mutu mutu wacan banyuk jireng jangan sokaya keluar dari sini engkau akan tahu banyak orang orang kadang-kadang petangtang petungtung sugu ya sementi orang segu orang woyah gusti Allah yang paling suki hari gusti Allah yang suki orang orang pardi suki suki mungkin gak sangat mungkin kalau Allah menghendaki kenapa jelas Al-Qur'annya jelas baka gusti Allah kalimat la'ala adalah kalimat pasti takwaha mahram gusti Allah la'ala bakal mingkinen terjemahnya agar supaya kamu mendapatkan jalan keluar baka gusti Allah bukan la'ala itu adalah agar supaya pasti baka gusti Allah kenapa menusane agar supaya karena kadang-kadang manusane tidak memenuhi syarat oh syaratnya apa ya paraka karo gusti Allah caranya priwin ya karena bisa ini sembahyang asing bener makaya asing bener dikira asing bener jadi sebenarnya bahkan ngarahan aku beli perlukan caranya pengen jadi suki mungkin orang perlu kenapa karena ngarahan kis berukah caranya jadi suki meng durung lakoni baka pengen suki memenggawin esing solot makaya esing solot wirida esing solot tapah esing bener makanan wis berukah beli dilakonikan layak pengen larak di kemabat orang perlu permasalahan orang lakoni sawi sing lakoni kadang kadang ketika sudah menjadi kaya terlena dengan kekayaannya apa maning sing duene sawah tabungan pekerjaan sing dadi kia banyak yang terlena ketika pas ini wistok ini santri lari dari kenyataan bahwasannya dia adalah orang yang menemani masyarakatnya gawe regat dewe jimat dewe jatuh 378 penipuan ya iya kenapa karena di gawe gawe makanya orang solot dulu orang solot ketika kesolehannya itu dikonversikan ke dalam uang dia nangis kepada gurunya priwen kinki guru cari guru ayah priwen maning kenapa karena kesolehan ketika kamu betul-betul menjalankannya secara profesional itu akan mendatangkan uang kenapa karena penguasa keuangan yang ada di dunia ini semua tunduk kepada aturan Allah subhanahu sekalipun gue gunai duit menjelorokidul menjelorokidul anak gue pengeran kan iya bakal kita hebat menjelorokidul kalah bisa setor pajak menggitaki pengen hutang menjelorokidul ya orang enam tempo nagyekutaka langsung les ya makan makan hutang ngelang ngadu mengsapa Allah makhluk pengeran tidak ada kekuatan yang bisa mengimbangi Allah subhanahu wa ta'ala ya langsung saja mangsa ketemua ini ada quran ini ada hadis aja ngomong quran aja ngomong hadis kita sering jelas di kanu wong subang ya tangki bakasing perapatan sukaratu pesunya metodalan gede belok kiri lempeng saja menggak aja menggok mengkoning pertelun celeng aja belok kanan belok kiri belok kiri lewat pamayaan kone nesum sindang neng sindang kerta ada jembatan gede jembatan bangkir jere kita menggok se mengsor jembatan lurus neng kosun anak mampur yuda putra ngkono jekang umaya duduk umaya kajitar ini sundun makun lo yaya nodoknya dikitor umaya kita masih terus lurus kok anak masjid anak tikungan anak alfamat anak rumah raja gusi ngkono mobil jejer teluk mobil abang mobil putih umaya kukuk kuswanto sundun nah umaya dikanya jekang ari umaya kita mantes alfa telung rumah itu ngansiji lorok teluk ngilingu kak ngive anap espadoyok kuning ngarepe wis aja samar aja jelas durung keterangan gendul gadang wong sing ditodok akan ketemu beli jari sampian kan bukti ini keliwat gendul gendul simple kita jelas akannya simple ngerang akannya apa maning gusti Allah ngerang kan ganggu al-qur'an qur'an bahasa arab armana dinekan kloyong kesasar mangsa burung nah supaya aja kesasar gusti Allah ngutus menusahkan sempurna orang dinekan muhammad abdallah kong apa kong kong nodok kendalan kong kong pengen ketemu kong gusti Allah dinekan melalui muhammad kong ya oke bisa ini ngarahkan singwis beli mukamat-mukamat dan maning bisa oke iya meluni mukamat cecep muapakin nah iya bisa-bisa ini ngarahkan wis beli mukamat-mukamat anak maning, anak maning udah, jangan ikuti para kiai jangan ikuti para usad, kita langsung Quran, hadis kesasar kenapa? yang merusir aku beli mondok beli apa terus buka Quran inna nahnu nazal nyadikro inna sesungguhnya kami oh berarti gusti allahku oke ya karena ini nenek kan kami iya kenapa? beli ngaji maunirki kapan Allah menggunakan kata nahnu, kapan menggunakan kata ana, kapan menggunakan kata nuhotob kudu dipelajari ajab lagah mengajak Quran masih tablak, 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 tablak tablak, tablak, gaya makanya wong iya yasinan ngecuk melung wajah yasin pokok kita masih diwajak warabe beli burua indonesia beruja kan dikandung beruja kata ngeri eh bako wong sing maunin ngaji begitu dibuka yasin wala kur'at berarti ngaji barengkan ma ya asin oh berarti ya aneh aksi ya asin oh berarti tulisan indonesia kadang-kadang kita ini sok-sokan eh bener ya kan iya bener bakal islam pengen tegak islam pengen lurus kita harus kembali ke quran dan hadis gak bagi orang yang bener-bener mampu hari tingkah tewong arahan kembali ke quran kembali ke hadis wajah remek mondok beli apa beli jadi kemana kita kembali kembalilah kepada para ustad kembalilah kepada para kiai yang bener dapat kasih pengerti quran yang ngerti hadis ya para kiai para ustad wong wong sing mondok pesantren jadi ngomong abel metukun udeng-udeng aneh secepon mondok beli apa beli berwe sing mendi taruh jengkot yang sulit baga beli mondok orang anjel kenapa ya bagaimana dia bisa memahami ajaran agama islam ketika ilmu dasar islamnya saja tidak pernah paham akhirnya hanya mengadu domba orang sekarang kita sudah banyak menemukan omongan-omongan ucapan-ucapan pengajian kalimat-kalimat yang ada di media sosial mencacimaki menghujat mengkabir-kabirkan orang lain apakah ini yang dicontohkan oleh rasulullah tidak sama sekali sebuah kekuatan riwayat karena beli kanjeng nabi menghubangi bujangnya lah orang lain 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 angka kanjeng nabi makanya tetap yang namanya manusia itu akan mempunyai resiko di dalam kehidupan baik ataupun tidak baik kalau tamu sini mau senang bakal katakan tamu tapi kan ikramuduyub itu kan wajib diperintah oleh rasulullah saya tahu memuliakan tamu tapi kan beresiko apa jelas kan ganjarannya orang terima tamu kita terima tamu oleh ganjaran tapi menyentak orang dosa maning bisa kamu apa boleh ngomong orang orang saya 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 anak tamu menang saya dosa saya anak anak balik balik menia bahkan tamu balik balik membangi maning dosa maning beli ditimbang dosa menerima tamu dosa membangi ganjaran dosa yang min plus saya harus detail saya kita bukan ganjaran dosa beli dihitung makanya makanya yang diajarkan oleh Allah subhanahu terhadap rasulullah adalah kalimat tulhaq ashhadu anna ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad al-rasuh nasul kalimat yang dari sini Allah menciptakan langit dan bumi anane langit anane bumi anane suarga anane neraka anane mizan anane nabi muhammad semua berawal dari la ilaha illallah kenapa gusti Allah suarga suarga kanggu wong sing andel la ilaha ilallah anane neraka kanggu wong sing orang andel la ilaha il lalloh diutus nabi muhammad kanggun jelas la ilaha il lalloh anane timbangan yang nimbang antara wong sing andel karo sing sing beli kan ditimbang siapa yang ditimbang rombongan ini sing beli pati jelas haru ngomong eh yari sing jelas jelas kan para nabi para wali kan muslaka hisab masa nabi muhammad masih ngenteng timbangan jeng jelas 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 piron ditimbang nimbang apa piron yang jelas jelas aku pengeran dimang beli beli abu jahal abu 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 lasing ditung kan rombongannya kita kita hari dicemplung naning neraka yang ilok sembayang iya iya kita belak belakan baik ini dicemplung akan neraka yang ilok sembayang hari di anjing nan suarga yang sembayang pasang nomor yang beng bu jahal akhirnya ditimbang jengat jengit jengat jengit orang ya begitu nih waya timbangan amal bagus alhamdul cek nang suarga begitu waya ditabak jengat amal beles saking kebak tulisan gede dongol maaf anda belum beruntung maksud aja suarga dikit ngupiak dikit dikong kondok jadi timbangan kan sama seperti itu makanya bangsa indonesia subhanallah cerita lagi masyur ceritanya sayyid muhammad sayyid muhammad iku mimpi ketemu kanjang nabi soheh beli jek ini kan cerita tapi masyur saya sering wajah sayyid muhammad lagi ditekan nabi ditekan kanjang nabi lagi pada jamaah kanjang nabi telung sop awal waduk cejer man ya rasulullah aladzina yakumun nabi sofil awal rasulullah jerekan nabi ashabi sining harap kusid muhammad sohabat 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 ingsun hari soploro rapi tegak tegak ku jawab nabi sohabat sohabat ingsun sohabat pada waktu jaman ingsun rongsof ternyata apa jawab rasulullah pada waktu indonesiun kukur rombongan indonesia menjebak sayyid muhammad indonesiun lal-arabi lal-arabi walakin indonesiun akhirnya penasaran kayak apa akhirnya aku hibbul indonesiun begitu guru ini indonesia aku benar-benar cinta dengan rakyat indonesia kenapa karena muludan paling hebat ini indonesia kalah di indonesia muludan bukan hanya santri bukan hanya kiai sing katawan melu muludan itu indonesia ajaman sing sholat ibadah ajaman sing sholat puasa ajaman sing sholat miridan sembayang sembayang ngacan begitu muludan itu hebatnya bangsa indonesia muludan ini enak kebak kenek antokan meneng wismen dikasing orang kebagian senek usmen apa niat muludan bisa jenggelan dengan jengrimut ke si dumai kita matang anak 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 water bisa anak iya apa itu kehebatan bangsa indonesia indonesia makannya subhanallah gula lempan jendangan sami meneng indonesia di wilayah bagian tanah arahan kebagian cahaya Allah subhanahu wa ta'ala saking nur muhammad sallallahu alaihi wassalam maka selayaknya dan sepatutnya kita bersyukur terhadap Allah dan para rasul serta orang tua kita yang membawa syariat ajaran agama islam ini 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 bali itu dari wilayah bali iya betul buyut bali itu ada dua versi satu bayi ini 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 adalah pangeran dari wilayah bali yang berguru tentang ajaran agama islam di wilayah cirbon cuman anak yang bodoh akhirnya sampai tekan tanah arahan ini bukan orang sembarangan tapi pangeran yang ada di bali dari wilayah kelungkung siapa jeneng madu fase terus takon takon ketemu di bendol ribut jeneng singkibali bendol baik jeneng jeneng di kanel lagi wirid dan ilo ilo yut 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 bendol e blitong bis lubar tapain saling amu jod raya bendol kan kawai loke kak nah iya jadi subhanallah ini pangeran dari kelungkung pangeran dari kelungkung wafat di tanah arahan buyut bangun itu siapa itu habib habib buyut mahalijah itu juga sama utusan dari mataram buyut biana juga sama penyebar ajaran agama isam jadi sudah yakin yakin lagi buyut kita dituang sembarangan bocay islam nyara 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 kapan bisa masih hebat buyut kita urusan islam apa arahan itu adalah stok agama waktu nagrak dempet durungan islam singkene dikit termasuk gandok termasuk gandok benng zamannya kita nyara 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 marah kita kan gandok nyiring wong kene bereng segin wong kene nyiring wong dempet walik jika dulu stok islam itu adanya di tanah arahan ya tapi dengan munculnya Belanda akhirnya sejarah-sejarah ini kan berubah 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 tumblah senjatanya jika wong pengen masak sakti-sakti wong sakti-sakti wong pengen ya kan menang ceplas bisa ngilang wong pengen anak mutu ini menang ketemu ilang utang utang bank yang mau aneh wadikan pemerintah kudu nurut ku jare ku bagian korona wis laka masker maku dode wis aman jika bakal masker kip so tinggo awanku masker kip apakan kalau bang jenis santai mangsa kata ngerak jengsakan disimpan dan nurut kak wong kuk ya jadi kima tang kima tang kima ngaji itu wafatnya itu karena senjatanya sendiri makanya ketika di kapung kapung belanda beli mati 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 ternyata kan tidak di medan perak mati istana sebuah pintu langsung getak iya kan mulai muncul kalimat yen besuk mati mariam mati mariam man Siti Sawujud tangan Naurib Mengisun Karo Sampiang Benjang Belah Yen Sampun Akhire Jaman Lalah Hoh Hoh E'eh Kini Cerita tentang Kidung kematian Makanya Kenapa Kidung Kini 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 Lagi Jaya yang besok kemari yang ngembangin wanton gerah naneng siwis pet-petan wabak awis karini tengok hari aw aw awis yaumun layan faumalun wala banuna illaman atawloha bikol bin hari tidak ada guna tidak ada manfaat anak foto harta benda belikan kau kapit kapan ketika selang ibu siwis nempel oksigen siwis kandah sawah mangsa nyambung kan aku beli duit lagi dihimpus oksigen nyumpel kandah ngiringan sawah ngiringan murah jarepan dilepas kaya-kaya nganyang beli lagi makanan iya-iya saya ajak anda mengandang mana dikit yaumun layan faumalun wala banun ternyata lagi di rumah sakit wisora kangko sampai kan ano duit sepoper dibelaratakan kabe mana dokter asal orang tua saya sembuh kangko beli duit makanya ajak kedulian-duian temen dikandang duit begitu impusane wis nempel oksigen yang anu eh duit ningbang dijokot biar jawab malet sewo kita pengen waras cok baka beli ngumbangin jadi kangko beli duit waktupun anak butuh kangko gak ada artinya sama sekali serogwong doyan wadona bisikana eh rangdakan ayak-ayak ngelirik beli orang-orang udah gak ada gunanya harta benda apa sindika dirakan ilaman atallah biqal bin salim kecuali ketika engkau menghadap Allah dengan hati yang nerima ayo kapan pengen suarga sobot gak ada ngomongnya baik pengen mancing suarga lah mencelek malekat iya pengen mancing suarga iya sekian yuk gelem beli gelem beli duyang kebik kemalekat iya karena iya karena beli mungkin baka masih batin jermuk mancing suarga syarat mancing suarga makanya ketika kewong protes khasan wakuddin baka ngaji oleh ruk jekanda suarga neraka ya ngapain lu kenapa surga itu efek dari hidup dunia baka sampian beneran jalan akan perintah suarga engkau kandane aja dikandak nasik siram ilok bagi-bagi suarga kayak indek dek sing si jin ngodini neraka kapir sesat bit neraka neraka hafal banget dalam neraka sering bulak balik mana makanya surga dan neraka itu efek efek dari apa efek dari amal perbuatan gula lantan jendangan sami ning alam dunia makanya percerban pokok tanah salem mengkonon wasiat untuk anak cucu kocong besok tekan ajal sekarotul maut lirkaya denek sereng ngekang lagi gerhana bahkan bisa jadi sereng ngek kayak kembar lima patin kerelop ya iya kekunangan pelab kelimparan sereng ngek sereng ngek sereng ngek patin gebar oh kuno ya iya tapi bagi orang-orang yang dekat dengan Allah mati bukan sesuatu hal yang menakutkan aku siap kapanpun kenapa kerinduanku sudah tidak tertahan untuk menghadap dirimu kita ditawani mong bay pengen mati tabrak sepuruk beli beli jirak mong mati tabrak sepuruk mong kenang corona gelembu mati nenang corona ku mong maning mong dilindes kontainer mong maning kenang demam berdarah mong kenang penyakit TBC barang menang mong mati akhirnya ditawani mati cara apapun tetap tidak mau tapi ketika berbicaranya kematian semua akan mengalaminya tinggal tunggu saatnya ya kan tapi ketika orang-orang yang sudah rindu kehadiratan Allah subhanahu wa ta'ala dia akan selalu siap untuk dijemput makanya pengen anak lagi lara batur-batur pada teka pada dongah ya Allah moga moga sehat paling waras karena sumber kita kita bakat akun batur lagi pada dongah cenggelet tangis lagi pada apa dongah kaken sampian kongkon waras bari apa kita seneng lara coba bayangin batur-batur dongah kaken kongkon pada waras malah disewati kita selaraki karena kasih sayang ini cara Allah menyayangi saya dengan menjadikan saya sakit mengelawan baik kalau Ternyata hari masih kaya mati masih ngeper kalau mati tidak perlu takut yang menjaga Islam itu Allah ini sangat hebat karena kita langkah arahan tidak dan Islam kita mati masih jalan Islam jalan diganti para sahabat hebat 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 sahabat masih langkah mati Islam jalan pindah menjaga hebat hebat maning watabi golongan imam shafi imam maliki imam hambali pengkaji pengkaji kitab hebat hebat Islam bisa maju bisa menguasai dunia dunia wafat golongan bin apa Islam yang hari angker meluyur ganti para wali para wali nyebarakan Islam hebat Islam hebat di zaman para wali Islam bisa menguasai Nuswantara Indonesia Indonesia tersebar dari Sabang sampai Marok begitu wali nye langkah apa bubar Islam Indonesia ganti maning ganti maning sampai tekan Islam di gabar rombongan kita jalan meluyur jangan pernah takut makanya kita harus mempunyai partner untuk apa untuk saling berbagi di dalam kehidupan kadang-kadang kita kisok pinter semua saya bisa selesaikan tidak bisa tidak bisa setingkat Nabi setingkat Nabi masih dua batur bahkan anak hal-hal bisa diatasi masih takut nabi Nabi Musa aku dua batur Nabi Musa jaluk pengen udan beli udan udan tekan barak kita di kongkong gusti lonjaluk udan beli di bay kongkong jirah 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 nabi dua batur barak barak usapa ya kayak manusia separoh bener separoh beli pasar iya marak ini barak barak Allah yang Allah ngongkong jirah kongkong dong ini nabi Musa siraki nabi gusti Allah si ngongkong baga kita nabi lagi diseneng ini gusti Allah ini deneng yang ngara 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 pd tapi diseneng wali ini orang kaki Allah begitu deneng Allah sore 2 dan maling tetik kaki ya yang dok sakit sekalian kandir dosa anak pada 100 10 200 cepat kaki kakak kakak misi kongkong yang kakak 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 dong aku Allah yaus langsung ya Yesin berlipat dikenalkan dongannya kakin lewat Allah dong aku sih malar-alar kok yakin kalimat hebat jadi cemohan yang wongki loh bisa aja kan kalimat lah illallah jadi gelendangannya wongki ya kenapa tidak bakal ngawanya beli bener mengundang tahlil mitung dina la ilaha illallah penyesua apa beli ngelendang balik Hai sporet bapa pertolongan mitung dina jiruk lho ilho si mending berkati penormat korban berkati korpdm ayo akhir ilai lola datiklen termasuk dong aja kedawan baka dong aku kun modonga tahlil setengah jam libraka ya ya no nama ijasi ngamin memangsa protes Hanunim ayo ngomongin mohon ngomongin barang suwek umpli suwek udah pegang namun ke mengini dia paling simpan protes golongan empat menjabah tertalilis protes mangsa ewek mangsa paling aminnya kenceng amin wei amin wei dan saking pegelik bikin gimana Hai makna makan nih jadi harus ada pembimbing di dalam kehidupan ini supaya apa yang hebat-hebat di anak pembimbing ini ya kan Nabi Musa pembimbingnya albar batur batur kandane ketika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Sayyidina Ali Umar bin Khotob manusia hebat sohabatnya kanjeng Nabi tapi diwasyiatin Nabi Muhammad Ali Umar binjang kita lakasir bahkan jaluk dongak di marahkan yang wes al-korn dua wes al-korni tukang angon mudus kok bisa ya mengapa tidak kadang-kadang kita belaga kecemplung ya tadi anak-anak pendampingnya ya sehebat Imam Shafi'i saja Imam Shafi'i guru besar wajib kitab pirang-pirang naran kitab saya pirang-pirang tapi ketika dirinya tidak menemukan solusi untuk sebuah hukum takutnya kening baturi siapa baturi eh tukang angon mudus baring bakal syaihban baturi Imam Shafi'i kan syaihban al-ra'i tukang angon mudus sampai muridik orang-orang ngatergi gendeng di cerwati ini guru kita semenebat takutnya ini bucah angon mudus akhirnya apa akhirnya begitu ngerongok akan kandane Imam Shafi'i kalau syaihban orang-orang pada waktu kun apa takun bab jakat syaihban ente angon muduski muduski Jakati priwen jawabnya syaihban apa ala madhabi au madhabika sirat akun inggitaki menurut madhabi kita tak madhabi rakyanku yang menurut madhabi kono priwen yari kitam masing haran mudusku anak pirabaya tak jakati anak itu tak jakati anak walu tak jakati bahkan ini kono kan katang puluh iya kenapa di jakati karena singaranya dunia subhatku beli aku beli setitik pasti anak subhat wain daro'i gelomal bahwa zakat olipir apa ya ya zakat anak akhirnya muridik tau godok ya hebat juga tukang angon muduski maka newa aja salam dilenguong bagen katone blam blok bisa jadikin kisapa jangan pernah salah dan jangan pernah menghina siapapun bisa jadi orang yang kamu cacimaki itu adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala maka jaga hati jaga pikiran jaga lisan supaya apa supaya aja sampai menghina kekasih kekasih Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang kita nemu solusi kukandane duduk karo kiai duduk karo guru ketemune karo pardi kita kim mkenen mken oh ternyata sama permasalahan ini awalnya ini akhirnya ini posisinya seperti ini saya menemukan baru dari mana bukan dari orang-orang hebat ternyata dari orang-orang bodoh dilengahkan rombongan empat gerada geruduh kenapa oh ini berarti awalnya ini tapi tingkat kesatuan dan persatunya kok bisa solid seperti itu kenapa kita yang membawa misi kebenaran tidak pernah sesolid itu ya kan ini juga banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita petik kenapa karena kehidupan ini adalah sebuah pembelajaran makanya dikenalkan dengan sejarah kehidupan dengan sejarah kehidupan sampai munculnya cerbon pegot ya kan belaratannya sultan kecerbonan akhirnya terpecahnya kesultanan akhirnya Alhamdulillah bisa melarat tekan arahan keilmuan wong cerbon ini arahan iya dikeblok namanya sih ngakek makanya baka kalimat-kalimatnya wong tua arahan pengen wak mangsa ketemua baka nggati nening sepinah mangsa ketemua baka ngajin nening sulamu taufik tapi minimal 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 iya anatu tolibin ini pengen baka pujian arahan waktu subuh Nabi Adam waktu Dhuhur Nabi Ibrahim waktu Asar Nabi Yunus waktu Maghrib Nabi Isya waktu Isya Nabi Musa minal minal witri roh atal witri gusti kulah ganjang Nabi Yai Sala Allah Oh coba so katian yang ketemui mangsa namu wak hapa maning baka ngaraan kerungun tas bubaran trawikah ya kan Subhanallah nyegot wisilang segini iya kan iya ya kan asing ya Fatimah ya Fatimah binti Rasulullah umjajah 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 wa tola ilaha eh loh anak putus segini udah kenapa karena si tua-tua aneh ke beli hafal kenapa indek uang tua ditinggal tinggalkan seolah-olah sing hebat sing kanak-anak gak bisa milik orang tua kita juga hebat hebat cuma tidak pernah dijaga oleh anak cucunya di bayi warisan tanah sapirang-pirang sawai pirang-pirang 630 hektare tanah sawa arahan gitu iya akonku tamuli 680 hektare masang itu yang ngukur apa di kabur ya kenapa ketika dari pamung terkukuri kabe dalang di bali sing kanak memenai pira sing kanak memenai pira sing di bali pekang gulon kali pira terkukur masih apal kenapa karena untuk memajukan aset desa untuk majukan desa ya kita harus tahu dulu dong asetnya berapa sawah yang kita milik ini berapa 600 sekian hektare coba dihitung sing indeks arahan pira indeks dongkal pira indeks bangkire pira eh arahannya dari tulung 10% sok dicet anda akan tahu indeks personal income dari sebuah desa itu dari kekayaan kekayaan dasar itu apa sawah berarti ketika 30% dari 600 berarti 180 hektare milik kita kalau per hektare itu 8 ton kali 180 berarti berapa padi sawah arahan yang masuk desa arahan jadi membangun itu ya dia tahu dulu singarep dibangun apa singarep digarap apa sehingga kita tahu perhitungannya dampiang anak pira pembuangan anak pira pengalapan anak pira seharusnya kita bangun ini kemana sawah beli bisa buang banyak ada cara apa untuk bisa menjadikan sawah kinki supaya aja kumplong kita bikin sanitasi pakai kipas pakai tenaga surya ini banyak cara dalam kehidupan kalau kita mau maju kadang-kadang pimpinan pengen maju raya tekar pdw tidak jangan ngomong berapa kita pakai kandarahan dikuh ini salah habis diwarna maju pinter-pinter seakan yang undang dia ajak kita supaya kula lantan jendangan sami bisa mengembalikan kondisi kehidupan kula lantan jendangan sami karena pada zamannya arahan itu adalah gudang padi yang terbesar gudang padi yang terhebat wong nunuk wong jambak ngurung mene sekian arahan wasai jagad dermai cerbon bayangin tekan kali wedi sing tandur wong arahan manding 13 mobil keluar dari arahan pasukan tandur wah ya apal dermang katesuk terhitung kita rombongan karang malang pira rombongan balad desa pira rombongan ah kek wah begitu semangatnya masyarakat arahan tapi kenapa dalam kehidupan kita sendiri tidak pernah maju apalagi ketika mengkaji tentang permasalahan kehidupan zaman nao 5 tahun yang akan datang yang menjadi permasalahan besar kehidupan rakyat indramayu itu sampah kalau tidak segera ditangani ini akan menjadi bencana besar dalam kehidupan makanya pengelolaan sampah cara ini kembalikan tanah kita kepada kondisi organik jadikan sampah sampah itu adalah sebagai modal organik pengurahkan gedulan sampah suki-suki kalau kita mau mengelola sampah menjadikan sampah itu sebagai dikonversikan ke dalam mata uang hebat selama selama ini kan kita tidak pernah menghitung ke situ orang arahan dodok lahir arahan genai arahan siji orang ngedok bingung arahan orang orang nginung banyu arahan geni orang nenggo geni arahan bahkan tidak pernah memanfaatkan udara di arahan hingga kita semua harus membayar semuanya itu masih jengsok masih anak beli orang arahan ngidung banyu arahan galon kabe ini saja belaga musuhan orang anak anak cur galone sing pusate racun dead kabe iya tapi anak butuk ini mungkin tidak meracuni orang tuanya sendiri kenapa kita tidak pernah berpikir untuk membuat air minum sendiri kita pasarkan sendiri kita beli sendiri keuntungan untuk kehidupan kita bersama masih banyak yang harus kita urusi untuk kemajuan masyarakat kita kita masyarakatnya yang harus bangkit berpikir hanya ngandalakan wongkana-kana ngandalakan bantuan bupati bupati bubernur presiden yang mikir anak nanti kemikir awak dewek mari di penjara tabel jadi kita yang harus bangkit untuk kehidupan kehidupan kita maka dengan adanya acara haul pun ini membangkitkan semangat kiai haji abdu rojak kamu turunan haji abdu rojak mana tanggang jawab mu orang tuamu itu adalah kiai hebat bisakah engkau menciptakan generasi ulang yang lebih hebat dari kiai haji abdu rojak supaya apa ketika muncul orang-orang hebat di tanah arahan kemudian bersatu disini akan terjadi sebuah kehebatan orang pun masih hebat pengen ngedek sing orang hebat kehidupan kita pancal pancalan ketika kehidupan ini pancal pancalan tidak pernah bersatu lalu kapan kita akan bisa maju jadi dengan acara haul ini tujuannya mempersatukan anak butu ayo kumpul maning ayo bareng maning ayo membangun apa yang sudah ditinggalkan oleh orang tua kita ninggal lakan tanah ninggal lakan sawah oke bisentok kariziji maning warisan apa warisan agama harap digadek maning dah gini bisharuan warisan sawah praga warisan karang kariziji warisannya apa warisan agama jangan pernah kau tinggalkan itu ini warisan yang paling hebat yang diberikan oleh orang tua kita ketika engkau tidak melakukannya maka habis tidak ada harapan lagi untuk hidup tapi ketika engkau pegang satu warisan ini engkau akan bisa mengembalikan semuanya dengan apa kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala iya iya kan campur di siji antara mauludan kalau bisa membuka alam pikir bangkit maning ya kerja maning barang-barang dedo nganyewun maring Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhi niyah wa ala kuliniyatin salihah wa ala hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahabihi wa ghariyatihi wa ahli baytihi shay'u lillahi lohmul fatihah iya iya amudu iya kan astai nah surat al mistaqim surat al adih an ta'ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa ardi Allah ta'ala niku li sohabatu rasul ala juman walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirina hamdan na'imina hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah ya Rabbana walaka alhamdu kama yan baghili jalali wajhikal karim wa azimi sultanik Allahumma ina nas'aluka alhuda wa tukaa wal'a'afa wal'gina Allahumma nawir kulubana binuri al-Quran ka manawarta al-arda binuri syamsika wa kamarika abadan abada Allahumma ahdina syirat al-mustaqima syirat al-lazina an'amta alayhim gharil maghdubi alayhim waladhalin hadha dua'unaka mamartana fasta jiblana ka mabu'addana innaka la tukhliful mi'ad birahmatika ya arhaman rahimin salamun qalamirrabbirahim wa amtazul yawma ayuhal mujrimon Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil aizzatu amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nabi syiri wa bi barakatil fatihah iya kan amudu iya kan nasta'u anah dinas surah tala instaqim sementan wawon saking gula قurang langkungan ya wawon agungan ya pun bahagapun dan bila ilhidayah wa taufik salamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Terima kasih.